Terima kasih Mungkin dianggap kayak manusia mungkin Kayak Tuhan itu kayak terus sibuk gitu Jadi doa kita itu Kalau melewat jalur normal Mungkin dianggap kayak Birokrasi di Indonesia gitu ya Entah nanti berkasnya hilang kemana Jadi kita harus jalan belakang katanya Nah jalan belakangnya ini lewat Maria Berdoa kepada Maria Nanti Maria ngomong sama Tuhan Yesus Nah kalau ibu ngomong sama anak Pasti didengar katanya Jadi ini sekali lagi konsep manusiawi Kedagingan Yang diterapkan gitu Kepada hal rohani yang gak ada Benernya sama sekali Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan Yesus Mengatakan Maria tidak punya akses spesial kepada dia Di dunia aja enggak Apalagi sudah di sorga Coba kita buka Satu Timotius Pasal 2 Ayat 5 Silahkan dibaca Satu Timotius Pasal 2 Ayat 5 Karena Allah itu Esa Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia Yaitu manusia Yesus Manusia Kristus Yesus Itu adalah pengantara satu-satunya Oleh karena itu tidak diperbolehkan kita mendekat kepada Tuhan lewat jasa orang lain Gak akan nyampe gitu Satu-satunya pengantara yang sah antara manusia dengan Tuhan adalah Yesus Kristus Nah kadang-kadang ada orang berkata Loh Bukankah kita mengambil contoh di dalam Yohanes Yohanes pasal 2 Ada waktu itu Di Kana Ada Pernikahan Lalu Rupanya ini masih ada saudara dengan Maria Jadi ada saudara dengan Tuhan Yesus juga Lalu mereka kehabisan anggur Kita sudah tahu ceritanya Dan Maria meminta kepada Yesus Tuhan Yesus untuk mengubah air menjadi anggur Lalu akhirnya Yesus mengubah air menjadi anggur Nah mereka bilang begini Inilah contohnya Jadi kita Kalau kita minta sesuatu lewat Maria Maria sampaikan ke Tuhan Yesus Tuhan Yesus lakukan gitu Namun ini contoh yang salah Saudara dengan Tuhan Mengapa? Karena di dalam contoh ini Tidak ada siapa-siapa yang meminta lewat Maria Karena si pengantinnya ini Pengantinnya sepertinya gak tahu Masalah anggurnya habis Mungkin pengantinnya gak begitu tahu Ini adalah Maria meminta kepada Tuhan Yesus Jumpa lagi bersama saya Didikias Oficial Pada kesempatan ini Saya akan membahas kembali Untuk membantah Apa yang disampaikan oleh GBI Agrape Dalam video mereka Tentang memohon dukungan doa Dari para kudus Atau Persekutuan para kudus Yang kita kenal Dalam gereja katolik Maupun dalam gereja protestan Dasar Alkitabiah Dari Memohon doa Dari para kudus adalah Ada dalam 1 Timotius 2 Ayat 1-2 Yaitu ajaran untuk Menaikan doa syafaat Bagi semua orang Dikatakan disana Pertama-tama Aku menasehatkan Naikanlah permohonan Doa syafaat Dan ucapan syukur Untuk Semua orang Untuk raja-raja Dan untuk semua pembesar Agar kita dapat hidup tenang Dan tentram Dalam segala kesalahan Dan kehormatan Jadi Kita diundang Untuk saling berdoa syafaat Satu sama lain Baik para kudus Maupun semua orang kudus Doa syafaat Hanya terjadi Melalui Pengantaraan Kristus Yang satu-satunya Selanjutnya adalah Dalam 1 Timotius 2 Ayat 5 Yesus Yesus Satu-satunya Pengantara Kepada Bapak Maka Dikatakan demikian Sebab Hanya ada Satu Allah Dan hanya Satu penengah Antara Allah Dan manusia Yaitu Kristus Yesus Hanya ada Satu Allah Dan hanya ada Satu pengantara Antara Allah Dengan manusia Yaitu Seorang Insan Kristus Yesus Maka memohon Didoakan oleh Para kudus Bukan menggantikan Atau menggeser Keutamaan Yesus Sebagai pengantara Namun Hal ini Berkaitan dengan Keyakinan Akan Persekutuan Para kudus Yang adalah Satu dalam Kristus Baik yang masih hidup Maupun Yang telah Berada Di surga Atau Dalam pengertian lain Adalah Santo-santa Kemudian Di dalam Roma 8 Ayat 11 Juga Meneguhkan Bahwa Orang-orang Yang telah Meninggal Terutama Orang-orang Kudus Mereka Masih hidup Hanya Raga mereka Yang mati Dikatakan Demikian Roh Kristus Yang membangkitkan Kristus Akan Menghidupkan Kita Dan jika Roh dia Yang telah Membangkitkan Yesus Dari antara Orang mati Dia Diam Di dalam Kamu Maka Ia Yang telah Membangkitkan Kristus Yesus Dari antara Orang mati Akan Menghidupkan Juga Tubuhmu Yang Fana Itu Oleh Rohnya Yang Diam Di dalam Kamu Kemudian Hal ini Dipertegas Oleh Yesus Bahwa Yang Percaya Padanya Beroleh Hidup Yang Kekal Maka Kita Meyakini Adanya Persekutuan Para Kudus Atau Santu Santak Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Ini Adalah Pegangan Kita Bahwa Ada Para Kudus Yang Hidup Yang Beroleh Hidup Yang Kekal Yang Bersama Dengan Yesus Kristus Kemudian Dalam Yohanes 6 Ayat 54 Dan Ayat 58 Yang Makan Roti Hidup Dan Minum Darahnya Akan Hidup Selamanya Yesus Berkata Barang Siapa Makan Dagingku Dan Minum Darahku Dia Mempunyai Hidup Yang Kekal Dan Aku Akan Membangkitkan Dia Pada Akhir Jaman Setiap Orang Yang Makan Dagingku Dan Minum Darahku Memiliki Hidup Kekal Dan Aku Akan Membangkitkan Dia Pada Akhir Jaman Inilah Roti Yang Telah Turun Dari Surga Bukan Roti Seperti Yang Dimakan Nenek Moyangmu Dan Mereka Telah Mati Barang Siapa Makan Roti Ini Dia Hidup Selama Lamanya Dan Ini Dalam Gereja Katolik Kita Temukan Hal Ini Ketika Para Pastor Mendoakan Atau Mengkonsekrasi Kosti Dan Anggur Menjadi Sungguh-sungguh Tubuh Kristus Selanjutnya Dalam Yohanes 8 Ayat 51 Dikatakan Bahwa Yang Menuruti Firman Kristus Tidak Akan Mengalami Maut Itu Ada Pegangan Kita Bahwa Ada Para Kudus Yang Melaksanakan Firman Kristus Atau Firman Allah Yang Hidup Bersama Kristus Di Surga Dan Mereka Disebut Sebagai Para Kudus Atau Santo Santa Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang Siapa Menuruti Firmanku Ia Tidak Akan Mengalami Maut Sampai Selama Lamanya Gereja Katolik Berdasarkan Kitab Suci Mengajarkan Bahwa Para Kudus Yang Sudah Meninggal Itu Tidak Mati Melainkan Tetap Hidup Sebab Yang Mati Hanya Tubuhnya Tetapi Jiwa Orang Kudus Tersebut Tetap Hidup Bersama Tuhan Karena Itulah Yang Dijanjikan Oleh Kristus Sendiri Kemudian Dalam Yohanes 6 Ayat 54 Juga Dipertegas Sekali Lagi Bahwa Barang Siapa Makan Dagingku Dan Minum Darahku Ia Mempunyai Hidup Yang Kekal Dan Aku Akan Membangkitkan Dia Pada Akhir Jaman Setiap Orang Yang Makan Dagingku Dan Minum Darahku Memiliki Hidup Kekal Dan Aku Akan Membangkitkan Dia Pada Akhir Jaman Kemudian Dalam Yohanes 11 Ayat 25 Sampai 26 Yang Percaya Kepada Kristus Akan Hidup Walaupun Ia Sudah Mati Dan Orang Orang Kudus Atau Santo Santa Kita Yakini Bahwa Mereka Hidup Meskipun Raga Mereka Telah Mati Sebab Yesus Berkata Akulah Kebangkitan Dan Hidup Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia Akan Hidup Walaupun Ia Sudah Mati Dan Setiap Orang Yang Hidup Dan Yang Percaya Kepadaku Tidak Akan Mati Selama Lamanya Kemudian Dalam 1 Yohanes 3 Ayat 2 Disebutkan Bahwa Kelak Kita Akan Menjadi Sama Seperti Kristus Dikatakan Demikian Saudara Saudaraku Yang Terkasih Sekarang Kita Adalah Anak Anak Allah Tetapi Belum Nyata Apa Keadaan Kita Kelak Akan Tetapi Kita Tahu Bahwa Apabila Kristus Menyatakan Dirinya Kita Akan Menjadi Sama Seperti Dia Sebab Kita Akan Melihat Dia Dalam Keadaannya Yang Sebenarnya Keberadaan Para Kudus Yang Datang Bersama Tuhan Juga Kita Dapat Baca Dalam Yuda 1 Ayat 14 Dikatakan Disana Bahwa Juga Tentang Mereka Henoh Keturunan Ketujuh Dari Adam Telah Bernubuat Katanya Sesungguhnya Tuhan Datang Dengan Beribu-ribu Orang Kudus Berarti Beribu-ribu Orang Kudus Ada Di Surga Dan Kita Yakini Mereka Hidup Meskipun Raga Mereka Telah Mati Dan Dalam Persekutuan Kita Dengan Kristus Kita Dapat Saling Mendoakan Nah Mengapa Mengapa Kita Dapat Saling Mendoakan Apa Buktinya Dalam Wahyu 5 Ayat 8 Dan Wahyu 8 Ayat 3 Sampai 4 Dikatakan Bahwa Doa Syafaat Para Tua-tua Di Surga Atau Para Kudus Berdoa Di Surga Untuk Siapa Tentu Saja Bukan Untuk Diri Mereka Karena Mereka Sudah Selamat Tentu Saja Untuk Kita Yang Satu Persekutuan Dengan Akan Demikian Ketika Ia Mengambil Gulungan Kitab Itu Tersungkurlah Keempat Makhluk Dan Kedua Puluh Empat Tua-tua Itu Di Hadapan Anak Domba Itu Masing-masing Memegang Satu Kecapi Dan Satu Cawan Emas Penuh Dengan Kemenyan Itulah Doa Orang-orang Kudus Maka Datanglah Seorang Malaikat Lain Dan Ia Pergi Berdiri Dekat Mesbah Dengan Sebuah Pedupaan Emas Maka Naiklah Asap Kemenyan Bersama-sama Dengan Doa Orang-orang Kudus Itu Dari Tangan Malaikat Itu Kehadapan Allah Itu adalah Bukti Bahwa Para Kudus Itu Berdoa Siang Dan Malam Kepada Allah Pertanyaannya Berdoa Untuk Apa? Apakah Untuk Keselamatan Mereka? Tentu Saja Bukan Karena Mereka Sudah Selamat Yang Didoakan Adalah Kita Yang Masih Satu Persekutuan Dalam Kristus Atau Orang-orang Yang Masih Berziarah Yang Masih Meniti Jalan Kehidupan Di Dunia Ini Maka Kita Dapat Saling Mendoakan Liat 16 Juga Menegaskan Kembali Tentang Doa Orang-orang Benar Yang Besar Kuasanya Dikatakan Demikian Karena Itu Hendaklah Kamu Saling Mengaku Dusamu Dan Saling Mendoakan Supaya Kamu Sembuh Doa Orang Benar Bila Dengan Yakin Didoakan Sangat Besar Kuasanya Gereja Katolik Meyakini Bahwa Doa-doa Para Kudus Dalam Kitab Wahyu Tadi Sungguh-sungguh Besar Kuasanya Karena Mereka Telah Berada Di Surga Mengapa Mereka Bisa Mendoakan Apa Mereka Mempunyai Kemampuan Seperti Tuhan Sehingga Ribuan Orang Bisa Memohon Doa Kepada Mereka Nah Seperti Dikatakan Tadi Bahwa Mereka Atau Orang-orang Yang Sudah Dibangkitkan Ini Mereka Serupa Dengan Kristus Apa Yang Tidak Serupa Yang Tidak Serupa Adalah Mereka Tidak Bisa Menyelamatkan Orang Lain Apa Yang Serupa Yang Serupa Adalah Mereka Dapat Mendoakan Orang-orang Yang Meminta Kepada Mereka Untuk Berdoa Itu Keserupaan Yang Dimaksud Bahwa Mereka Serupa Dapat Mendoakan Orang-orang Yang Berada Dalam Satu Persekutuan Dengan Kristus Lalu Siapa Yang Mengabulkan Doa Yang Mengabulkan Doa Adalah Tuhan Bukan Mereka Mereka Hanya Kita Minta Supaya Mendoakan Kita Itu Adalah Yang Sesungguhnya Dan Itu Yang Diimani Oleh Gereja Katolik Maka Dikatakan Bahwa Mereka Serupa Dengan Kristus Bukan Dalam Hal Bahwa Mereka Sama Bisa Menyelamatkan Orang Atau Memberikan Jaminan Keselamatan Bukan Tapi Dalam Hal Keserupaan Bahwa Mereka Dapat Mendoakan Orang-orang Yang Satu Persekutuan Dengan Kristus Dan Memohon Kepada Allah Untuk Mengabulkan Dan Berdoa Pada Allah Siang Dan Malam Dalam Kitab Wahid Tadi Maka Mereka Mempunyai Keserupaan Dengan Kristus Melalui Salah Satu Tindakan Itu Yaitu Menjadi Pengantara Dalam Tanda Petik Atau Mendoakan Sesama Pengikut Kristus Yang Masih Berada Di Dalam Dunia Bukan Berarti Mereka Mengambil Alih Kekuasaan Kristus Nah Dalam 1 Korintus 3 Ayat 9 Dikatakan Bahwa Kita Semua Termasuk Yang sudah Berada Di Surga Santo Santa Atau Para Kudus Adalah Kawan Sekerja Kristus Karena Kami Adalah Kawan Sekerja Allah Kamu Adalah Ladang Allah Bangunan Allah Sebab Kami Adalah Teman Sekerja Allah Kamu Adalah Ladang Allah Bangunan Allah Ini Adalah Membuktikan Bahwa Kita Tidak Terlepas Satu Sama Lain Meskipun Hal Itu Atau Kematian Sekalipun Mempisahkan Kita Sebab Dikatakan Bahwa Tidak Ada Satupun Yang Dapat Mempisahkan Kita Dari Kasih Kristus Karena Kasih Allah Dinyatakan Dan Dialami Di Dalam Kristus Yesus Hanya Selama Kita Tetap Tinggal Dalam Kristus Yesus Sebagai Tuhan Kita Maka Ada Kepastian Bahwa Kita Tidak Pernah Terpisah Dari Kasih Allah Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Gereja Katoli Percaya Bahwa Kematian Akan Membawa Kita Kepada Kehidupan Bersama Kristus Dimana Kita Akan Melihat Dia Dalam Keadaan Sesungguhnya Dan Menjadi Serupa Dengannya Para Kudus Juga Telah Menjadi Serupa Dengan Kristus Sehingga Para Kudus Akan Melakukan Apa Yang Dilakukan Oleh Kristus Sang Kepala Yaitu Mendoakan Orang-orang Lain Yang Masih Berziarah Di Dunia Itu Adalah Keserupaan Yang Mereka Peroleh Dari Iman Mereka Kepada Kristus Para 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 Orang Kudus Bukan Saingan Kristus Melainkan Berdasarkan Ayat 1 Korintus 3 Ayat 9 Itu Bahwa Para Kudus Adalah Rekan Sekerja Kristus Kitab Suci Menegaskan Bahwa Tidak Ada Suatu Kuasa Pun Yang Mampu Memisahkan Kita Dari Kasih Allah Yang Ada Di dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Dan Perlu Diingat Kembali Supaya Tidak Salah Paham Seperti Yang Disampaikan Bapak Pendeta Dalam Video Itu Dia Menuduh Bahwa Orang Katoli Berdoa Kepada Arwah Atau Memanggil Arwah Ini Adalah Tuduhan Yang Tidak Berdasar Dan Tidak Benar Maka Selalu Saya Berkata Bahwa Pak Pendeta Silahkan Belajar Tentang Katoli Sebelum Berkata-kata Dan Menuduh Karena Apa Dalam Iman Katoli Tidak Diajarkan Tentang Memanggil Arwah Atau Berdoa Kepada Arwah Memohon Kepada Para Kudus Tidak Sama Dengan Memanggil Arwah Mengapa Apa Perbedaannya Arwah Itu Belum Ada Dan Berada Di Dalam Kerajaan Surga Atau Belum Berada Bersama Para Kudus Arwah Berada Dalam Tempat Penantian Atau Dalam Purgatorium Dalam Iman Katolik Sementara Para Kudus Telah Berada Bersama Kristus Dan Telah Menjadi Serupa Dengan Kristus Maka Memanggil Arwah Memohon Kepada Arwah Tidak Sama Dengan Memohon Supaya Para Kudus Mendoakan Nah Memanggil Arwah Jelas Dilarang Dalam Perjanjian Lama Karena Bertujuan Untuk Mencari Informasi Atau Petunjuk Ilahi Dari Jiwa-jiwa Yang Telah Meninggal Perlu Ditekankan Jiwa-jiwa Yang Telah Meninggal Dan Belum Masuk Kedalam Persekutuan Para Kudus Maka Mereka Disebut Arwah Maka Ada Yang Namanya Arwah Gentayangan Tidak Ada Para Kudus Gentayangan Mengapa Arwah Gentayangan Karena Belum Ada Di Dalam Persekutuan Para Kudus Kalau Sudah Ada Dalam Persekutuan Para Kudus Berarti Mereka Sudah Masuk Surga Dan Mereka Sudah Pasti Selamat Dan Dikatakan Dalam Yuda 1 Ayat 14 Bahwa Tuhan Datang Dengan Berhibur Para Kudus Itu Membuktikan Bahwa Di Surga Ada Para Kudus Bersama Sama Dengan Allah Dari Zaman Ke Zaman Dari Waktu Ke Waktu Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Ini Adalah Sumber Dari Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Yang Pertama Dari Katolicitas .org Yang Kedua Dari Jalapres .com Silahkan Download Jalapres .com Melalui Playstore Supaya Mendapatkan Tulisan Tulisan Dari Kami Dan Juga Dari Para Romo Sekian Pembahasan Kita Tentang Memohon Doa Melalui Para Kudus Salam Sejahtera Untuk Kita Dan Sampai Jumpa Pada Pembahasan Selanjutnya